Dua biksu telah berteman akrab Sepanjang hidup mereka Dalam hidup ini aku sangat bersyukur punya sahabat sepertimu Setelah mereka meninggal Yang satu terlahir sebagai dewa di alam surga yang indah Sang dewa segera merasa kehilangan kawan lamanya Dan bertanya-tanya Apa dia ada di alam surga ini? Nah, sahabatku terlahir di mana ya? Maka dia pun mencari-cari di seluruh alam surga Silakan Dia tidak ada di surga ini Temannya tidak di sana Dengan kekuatan surgawinya dia menelusuri alam manusia Mungkinkah dia terlahir di alam hewan? Ah, mana mungkin Tapi tidak ada salahnya mencoba Masih saja tidak ada tanda-tanda dari teman masa silamnya Selanjutnya dia mencari ke dunia yang kita sebut melata merayap Ah, kawan Rupanya kamu ada di sini Oh, sungguh kasihan dirimu Aku harus mengepaskan kawan lamaku dari kelahiran mengenaskan seperti ini Demi persahabatan Hei cacing Apa kamu ingat aku? Kita dahulu sahabat karib Aku sudah lahir di alam dewa yang paling menyenangkan Dan kamu sudah lahir lagi di ongkokan kotoran yang menjijikan ini Jangan khawatir Aku bisa membawamu ke surga bersamaku Ayolah kawan mama Apa sih hebatnya alam surga yang kamu ributkan itu? Aku sangat bahagia di sini bersama kotoran yang harum dan lezat Terima kasih banyak Kamu tidak mengerti Surga itu indah sekali Kamu bisa ciptakan apapun yang kamu mau Hanya dengan memikirkannya Makanan Istana Pakaian yang menawang Kamu tidak akan pernah sedih Kamu akan selalu bahagia Tapi, apakah di sana ada gundukan kotoran juga? Tentu saja tidak Kalau begitu, aku agak pergi Udah ya, dadah Kalau dia sudah melihat surga Barulah dia akan menerti Baiklah, akan ku bawa paksa dirimu sobat Maka dia menutup hidungnya Menjulurkan tangan lembutnya ke dalam ongkokan kotoran mengerikan itu Mencari-cari si cacing Begitu ketemu, dia menariknya Hei, jangan ganggu aku Lepaskan aku Jangan ganggu Darurat Tolong aku diculik Tidak akan ku biarkan Aku harus mencobanya lagi 108 kali Sang dewa mencoba mengeluarkan si cacing malang itu dari ongkokan kotoran menyedihkannya Apapun usahamu, aku tidak akan meninggalkan kotoran kesayanganku Tidak akan sampai kapanpun Tidak akan, tidak akan Ya sudah lah Kamu memang tidak bisa diajak hidup enak Sang dewa akhirnya mau tak mau kembali ke surga Dan meninggalkan si cacing dan kotoran kesayangannya Kotoran kesayanganku, aku tidak akan pergi darimu sayang Mungkin menyebalkan rasanya saat seseorang menasihati kita Namun, jika kita tidak mendengarkan nasihat yang baik Kita bisa kehilangan kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik Berikut adalah cara membuat diri kita merasa nyaman saat seseorang memberi kita nasihat Satu, camkan bahwa ini demi kebaikan kita sendiri Dua, ingat bahwa mereka mungkin lebih tahu daripada kita Tiga, jangan marah Empat, dengarkan dengan penuh perhatian Lima, jika kita setuju Maka kita ikuti nasihat itu dengan tulus Enam, jika kita tidak setuju Atau punya pertanyaan atau gagasan lain Kita bisa berdiskusi Tadkala kita berusaha menjadi lebih baik Kita mungkin merasa sulit Namun, kita harus tetap berusaha Suatu hari, kita akan takjub saat mengetahui bahwa kita sudah menjadi lebih baik Terima kasih